Halo teman-teman, selamat pagi dari Inggris Kita lagi jalan pagi nih, kayak di hutan gitu, ngos-ngosan Karena beberapa hari yang lalu itu hujan Jadi ini kita ke hutan mau cari jamur Karena biasanya jamur itu tumbuh sekitar 3-4 hari setelah hujan Jadi ini kita mau nyari, mudah-mudahan hari ini ketemu Ini tuh dia kayak bertingkat gitu loh naik, makanya kita ngos-ngosan Ini ada jamur teman-teman, tapi masih kecil, baru tumbuh Ada juga di sebelah sini On both sides, itu juga jamur tuh, tapi baru tumbuh teman-teman Jadi belum bisa dipetik, kita cari lagi Ini areanya seperti ini, banyak pohon-pohon Makanya bakal banyak jamur, karena jamur kan tumbuh di batang-batang pohon Enak denger ini, suara burung Tadi aku lihat tupai, tupai liar I saw squirrel early Lompat di pohon, tapi cepet banget Jadi gak sempat aku videoin pas aku keluarin HP Udah hilang Ini ada jamur teman-teman, tapi udah mati jamurnya Udah gak bisa dimakan kalau udah begini nih Udah tua, ini mungkin udah dari minggu lalu Sana juga ada, tuh Itu juga jamur, tapi udah mati juga kayak ini Udah hitam, udah gak bisa dimakan Sama ini juga, jamurnya juga udah mati Udah jelek banget ya Udah hitam Ini semua yang bunga-bunga ini blackberry liar teman-teman Itu udah mulai keluar buahnya Ini dari tadi sepanjang jalan Pokoknya banyak banget Mana udah kelihatan ya buahnya Baru masih kecil banget tuh Masih hijau Ini blackberry semua ini Yang bunga-bunga Nah ini teman-teman pohon hazelnut liar Ini dia, hazelnut Tapi ini belum bisa dipanen ya Masih muda banget nih Masih hijau Ntar aku sih liat yang ini Itu ketinggian buat aku Ini nih Ini hazelnut muda seperti ini Nanti ini sekitar bulan September-Oktober Kalau udah coklat baru kita bisa panen Nanti aku bikin vlognya ya Ini banyak banget hazelnutnya Tuh Penuh loh Ini hazelnut semua Banyak Karena ini di hutan liar kita boleh ambil Dan gratis Ini juga tuh Banyak kan Sampai di atas-atas ini nih Ini blackberry lagi Penuh blackberry Kalau udah Akhir Juni gini Udah mulai muncul Muncul Ini ada hazelnut lagi nih Kayaknya nih Oh iya ini hazelnut lagi Ya ampun banyak loh temen-temen Ini udah dua pohon Kita nemu Hazelnut Ini sampai di bawah-bawah Ntar bakal dapat banyak kita hazelnutnya Tadi ada kelinci Tapi kita udah keburu video ini Ya Oh Ya Pantesan nih ada lubangnya Ada kelinci liar sama tupai liar Tapi karena Larinya cepet banget Kita gak bisa video ini Aku kasih lihat Lubangnya Sarangnya Ini dia Ini tempat Sarang kelinci Masuk kesana Cepet banget larinya Baru keluarin HP Udah menghilang dia Itu blackberry semua Full with blackberry Blackberry lagi Yang bunga-bunga ini Pokoknya semua blackberry Ini dia pohon hazelnut lagi Tapi masih kecil-kecil Mana sih ini Tuh Masih kecil banget ya Jadi kita udah nemu Tiga pohon Ini lagi Udah empat pohon berarti Tuh Banyak Empat Ini udah pohon keempat Ini pohon kelima Jadi udah lima pohon We found five trees already Five trees Lima Lima Ya five trees We get plenty of hazelnut Make nutella Kita bakal bikin nutella Ini blackberry lagi Ya Make nutella Just roast them And then Blender with chocolate It'll be nutella Jadi deh nutella Ini pohon ke enam Oh ini banyak banget buahnya This tree got a lot of hazelnut on this one Ini banyak banget Tuh Plenty Banyak banget temen-temen Hazelnut semua I don't know why this tree has a lot of Is there any smell Nah not really But these Yeah They're getting quite firm Firm Yeah Ya tuh udah bentuk hazelnut This is the shape of hazelnut isn't it Yeah That's the shape of hazelnut But still young Masih You're going to show them Still green No You can't You shouldn't really take them off Can you can you open this So No 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 like The leaves No Oh you mean Show them Show our friend Tuh seperti ini The shape of hazelnut Yeah Bentuk hazelnut But still green Yeah Kak idiot We'll give it to the squirrel Dilemper aja ke tanah buat tupai Tapi pohon yang ini banyak banget Jadi kita udah nemu enam pohon sejauh ini Sejauh ini kita udah nemu delapan pohon hazelnut Banyak banget ternyata Di hutan ini Oh Is this a raspberry? Wild raspberry? Aku nemu raspberry liar Bentar bentar kasih lihat Ini teman-teman raspberry liar Tapi yang lain ini masih Masih belum nih Banyak nih raspberry-nya Tapi baru satu yang merah Kita cobain yuk Ini nih Aku mau cobain ya Tapi Do you think it's still too young? Yeah Belum bisa dicopot teman-teman Masih terlalu muda Tapi setelahnya kita tau Disini ada Raspberry liar nih Ini diantara blackberry Tapi aku langsung tau Karena Pohonnya itu gak ada duri Kalau blackberry itu penuh duri Kalau raspberry itu gak ada duri Bentuknya mirip blackberry It's good We found it here We know Jadi nanti kita dateng lagi Minggu depan Next week we come again To collect them Oke Kita lagi nyari lagi Kalau ada gak ini Raspberry liar Aduh ini Bunganya cantik banget Isi foxglove But I think what foxglove Ini kayaknya The flowers Iya Kayaknya ini foxglove Tapi yang liar Bukan yang ditanam So pretty ya Cantik banget teman-teman Ini ada Lumayan beberapa Semuanya Bunga liar Foxglove liar Iya nyari lagi Kalau nemu gak Raspberry liar Tumbuhnya tuh Diantara blackberry Ini blackberry semua loh Banyak banget Ini kayak sejenis Ini Paku ya Kayak paku Tapi aku gak tau Ini bisa dimakan gak Karena setau aku Tanaman ini Namanya disini Fern Fern disini tuh beracun Jadi aku gak berani Ia nemu nih Satu raspberry Udah merah Tapi Kayak di tengah-tengah Tanaman lain Can you pick it? Still hard Kalau masih keras Berarti belum matang Oh I don't think It's not right No Ya ini belum siap Teman-teman Aku nemu jamur tiram Ini banyak banget Oh ini Lot of mud Lomba olidai Tapi ini nih Jamur tiram Teman-teman Banyak banget Ini jamur tiram liar Itu sampe disana All over the place baby I'm going to pick them Mari kita panen ya Kita petik Ini aku udah bawa pisau Dan Kotak plastik Mari kita panen Banyak banget Tapi aku akan Petik yang gede-gede I'm going to Petik the big ones What? Leave the little ones To grow Iya Biarin yang Kecil-kecil tumbuh Dulu Ouch Banyak ini Nyamuk Banyak banget Teman-teman Look at this Disini besar This is big baby Oyster Jamur tiramnya disini mahal Oyster mushroom is expensive In the supermarket Dan ini gratis Kalau kita beli di supermarket Ini udah Mahal banget Ini gede-gede banget disini Massive Nanti tinggal dicuci Ketoran dikit gak apa-apa Tuh Seperti ini Aduh Ouch Nyamuk A bit awkward position Yes Di antara pohon-pohon I'm going to leave them Yeah Don't be greedy Yeah Jangan Leave it to somebody else Jangan I've noticed the tree Is covered in green moss as well Which is a good sign It's damp Ya Jadi jamur tumbuh Di Tempat yang lembab Seperti ini Makanya penuh dengan yang lainnya masih kecil-kecil yang lainnya masih kecil aku tinggalin dulu nanti baru kita datang lagi tapi ini lumayan banget oke teman-teman kita udah selesai jalan pagi sekarang lagi duduk ngopi ini beli kopi di deket hutan sini ada ini kayak taman jadi banyak orang duduk-duduk bawa dogi nya ini ada dogi susah kasih liat dogi nya aku juga udah dapet jamur, udah mau pulang mau makan makasih udah nonton vlog aku hari ini dan sampai jumpa di vlog yang selanjutnya bye